Kagura merupakan salah satu hero mage di game Mobile Legends. Di dalam latar belakang dan kisahnya, diceritakan bahwa Kagura menjadi orang yang terpilih untuk menggunakan payung Seimi. Ia memiliki Hayabusa yang dianggap sebagai sahabat dan kakaknya. Namun ketika dewasa, perasaan tersebut berubah menjadi perasaan kasih sayang. Ia telah bersiap berpetualang bersama Hayabusa dan payung Seimi dalam mengelilingi dunia. Apakah keinginan Kagura itu akan diterima oleh Hayabusa? Berikut ini kisah Kagura Revamp Hero Mobile Legends. Di wilayah Kadia Riverlands, terdapat suatu profesi misterius yang dikenal dengan Onmyoji Master. Profesi tersebut mampu mengendalikan Ro dan membaca masa depan dengan menggunakan seni Yin-Yang. Diketahui bahwa Great Dragon menganukrahkan kekuatan Yin dan Yang kepada orang-orang di Kadia Riverlands. Dan salah satu muridnya berhasil menjadi Onmyoji Master. Di dalam catatan sejarah Kadia Riverlands, dikatakan bahwa terdapat seorang Onmyoji Master yang bernama Seimi. Ia memiliki kekuatan yang hebat dalam mengendalikan kekuatan Yin-Yang. Oleh karena itu, ia mampu mengendalikan roh dan menghidupkan orang yang sudah mati. Terdapat beberapa versi legenda mengenai Seimi. Dikatakan bahwa ia mengikuti Great Dragon menuju ke Dragon Altar untuk mempelajari seni Yin yang terkuat. Versi lain mengatakan bahwa Seimi membantu Akakage Perdama dalam menyegel Hanekage jahat atau Demon Penuma yang telah mengacaukan Scarlet Shadow. Dan versi lain juga mengatakan bahwa saat ini Seimi masih hidup di dalam seni Yin-Yang. Salah satunya hal yang ditinggalkan oleh Seimi adalah Seimi Umbrella yang merupakan sebuah payung misterius. Payung tersebut telah disempurnakan oleh Seimi sendiri dengan menggunakan kekuatan 100 roh. Payung Seimi memiliki kesedaran sendiri. Ia mampu bergerak dan berubah bentuk. Dan yang paling istimewa adalah ia dapat memilih orang yang pantas untuk menggunakannya. Payung Seimi disimpan dalam sebuah kuil selama bertahun-tahun. Semua keturunan Seimi selalu datang ke kuil untuk melakukan upacara peringatan Seimi. Mereka datang dan berharap dengan tulus agar dapat menguasai seni Yin-Yang. Namun beberapa tahun telah berlalu. Payung Seimi tidak pernah menunjukkan tanda-tandanya. Ia tetap diam di tempat penyimpanan seolah-olah ia hanyalah sebuah payung biasa. Namun hal tersebut berubah ketika Kagura masuk ke dalam kuil pertama kalinya. Sebelum pacar peringatan dimulai, Kagura yang merupakan seorang gadis jatim piatu yang nakal memanjat pohon di luar kuil untuk mengintip altar di dalamnya. Aksi Kagura tersebut rupanya dilihat oleh seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua darinya. Anak tersebut bernama Hayabusa. Yang merupakan seorang ninja dan putra dari Shadow Supreme Grandmaster dari Scarlet Shadow. Ia bersama beberapa ninja lainnya diundang dalam pacar peringatan Seimi. Saat itu, Hayabusa memilih mengelilingi kuil karena tidak tertarik dengan acara peringatan tersebut. Saat Kagura mencapai puncak pohon, ia bersorak kegirangan dan hal tersebut membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Perang dewasa memarahi Kagura dan menyuruhnya untuk turun karena hal tersebut dapat menimbulkan kemarahan bagi para leluhur. Di sisi lain, Kagura menolak untuk mengakui kesalahannya karena ia hanya memanjat pohon. Hal tersebut dilakukannya karena ia mendengar suara dari altar yang memanggil namanya. Saat percekcokan Kagura dan beberapa orang dewasa memanas, tiba-tiba Kagura tergelincir dan jatuh dari pohon. Hayabusa yang melihat hal tersebut lantas menggunakan ninjutsunya dan melompat ke arah pohon tersebut. Ia berhasil menahan pinggang Kagura dan di saat yang sama, tiba-tiba sebuah payung besar terbuka di atas Kagura dan Hayabusa. Mereka pun memegang pegangan payung itu, kemudian terjun dan mendarat dengan amat. Di tengah keramean terdengar suara, itu Seimi Umbrella. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya kejaiban dari payung misterius tersebut ditunjukkan saat menolong Kagura. Orang-orang berseduh dengan rasa kaget dan kagum. Sementara itu, Kagura menatap payung besar tersebut dan tersenyum. Kagura berkata, Jadi kamu yang dari tadi memanggil nama aku. Sejak saat itu, payung Seimi telah memilih Kagura sebagai pemiliknya. Hari demi hari, payung Seimi menemani Kagura. Ia melihat dan merasakan bagaimana Kagura menyebabkan masalah. Ia juga mengerti bagaimana perasaan Kagura saat merasakan sedih, senang, dan marah. Hari demi hari, Kagura menghabiskan waktunya bersama payung Seimi. Ketika Kagura telah tumbuh menjadi dewasa, Seimi menyadari bahwa perasaan Kagura yang dulunya hanya sebagai sahabat, kini berubah menjadi perasaan kasih sayang. Tibalah hari upacara pendewasaan Hayabusa. Kagura yang merupakan sahabat kecil Hayabusa, mantas bertandan untuk menghadiri acara penting tersebut. Namun tidak sengaja ia mendengarkan pembicaraan dari seniornya. Dalam pembicaraan tersebut, Kagura baru mengetahui bahwa upacara pendewasaan itu juga akan menjadi ucapan selamat tinggal dari Hayabusa. Ninja Shadow tersebut akan menjalankan misi berat di luar Kedia Riverlands untuk mengalahkan lawan yang kuat. Sambil menahan air matanya, Kagura menatap hujan di sore hari dari balik jendelanya. Tiba-tiba, payung Seimi terbuka dan terbang keluar. Payung Seimi tahu bahwa Kagura tidak rela berpisah dengan Hayabusa. Kagura lantas berkata, Kau benar payung Seimi, aku harus menemukan dan mengikutinya hingga ke ujung dunia. Di malam hari yang sedang hujan lebat, Kagura menyelinap keluar rumahnya untuk menemui Hayabusa. Tindakan tersebut bisa menjadi masalah terbesar yang ia sebabkan, tetapi juga akan menjadi daruhan terbesar selama hidupnya. Di malam gelap yang sedikit diterangi kilatan petir, Kagura melihat Hayabusa yang baru saja keluar dari rumahnya. Tiba-tiba, payung Seimi terbuka dan memberikan ketaduhan kepada Hayabusa. Di saat yang sama, Kagura berkata, Hayabusa, aku ikut denganmu. Hayabusa lantas menangkapi ucapan Kagura dan berkata, Dengar, Kagura, ini bukanlah suatu permainan. Aku tidak pergi untuk bersenang-senang. Saat itu, Hayabusa belum menyadari bahwa Kagura telah tumbuh menjadi sosok dewasa yang sebelumnya membutuhkan bantuan, kini dapat memberikan bantuan kepada Hayabusa. Ia tumbuh menjadi sosok yang baru dan siap menjelajahi dunia bersama payung Seimi dan Hayabusa di sisinya. Di sisi lain, Kagura belum mengetahui bahwa Hayabusa akan menjalankan misi berat dengan melawan seorang ninja yang saat ini dikendalikan oleh demon penuma. Ia adalah Hanzo, seorang ninja berbakat dari Scarlet Shadow yang telah membantai para ninja elit lainnya. Dan diketahui bahwa korban terakhir dari Hanzo adalah kakak Hayabusa. Kini, Hayabusa telah siap menjalankan misi berat untuk mengalahkan Hanzo dan akan pulang untuk mendapatkan gelar AKKG. Jadi itulah kisah dan latar belakang Kagura versi Reframe. Ternyata Kagura merupakan seorang anak yatim piatu yang terpilih untuk menggunakan Seimi Umbrella. Ia juga sangat ingin mengelilingi dunia bersama payung Seimi dan Hayabusa di sisinya.